Badan legislasi DPR menyepakati revisi Undang-Undang nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press untuk dibawa ke rapat paripurna DPR dalam waktu dekat untuk kemudian disahkan. Kesepakatan itu diambil dalam rapat pleno pengambilan tingkat 1 belit usai menegarkan pendapat dan pandangan 9 fraksi yang hadir di ruang rapat balek DPR RI. Pihak pemerintah yang diwakili oleh Menkumham Supratman Andi Aktas dan Menpan R.B. Azwar Anas juga hadir dalam rapat tersebut. Revisi Undang-Undang One Team Press sejatinya batal mengubah nomenklatur One Team Press menjadi Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Belit itu disepakati ditambah RI sehingga menjadi UU One Team Press RI. Hal ini karena Dewan Pertimbangan telah termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasol 16 UD 1945 versi perubahan berbunyi, Presiden membentuk suatu Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang. RUU One Team Press juga menyepakati posisi Ketua One Team Press RI dapat dijabat secara bergilir. Usulan itu awalnya disampaikan oleh pemerintah. Wakil Ketua Balek DPR RI Ahmad Baidowi menjelaskan, Revisi Undang-Undang nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden mengatur soal jumlah anggota yang bergantung pada kebutuhan Presiden. Hal ini mempertimbangkan efektivitas pemerintahan. Awik menekankan bahwa dalam draft revisi Undang-Undang tersebut tidak ada penjelasan limitasi jumlah keanggotaan. Kenapa kemudian muncul revisi? Kementerian Negara eliminasinya tergantung kebutuhan Presiden. Kalau bagi Presiden dianggap satu orang cukup, ya cukup gitu. Tetapi di sini kan Ketua merangkap beberapa anggota yang jumlahnya ditentukan oleh Presiden, sesuai kebutuhan. Ya kalau Presiden butuhnya 15, silahkan. Namanya efektivitas pemerintahan itu tentu ukuran-ukurannya mutlak milik Presiden selaku memegang mandat kekuasaan di bidang pemerintahan. Undang-undang yang lalu dibatasi 9. Nah angka 9 itu kita hapus. Sejak di penyusunan dan di pembahasan tadi, itu tidak ada pembahasan dengan itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.